ini loh godaan untuk manusia itu pertanyaan seperti ini gue nek bojumu meteng gue gelom neri mau bayu bayi musuk-suk nek wis cetoh rupanya apa wis benway meteng kok pokoknya nek wis lahir lagi gue ngerti rupanya di mas yang tanya gimana mas jadi pokoknya yang penting buh ngopi rupanya yang penting bojuku meteng nguluh tadi gue aja aja jaruk saat ini ketemu gue setiallah masuk ke gelombang ngopi rupanya wujudnya aja takon saiki APA SBA gue dari gelombang orang ronong gue ngopi takon saiki wujudnya iya kayak gue gelom gawe lagu harus jelas payu gitu tau ya ngopi rojo gue gelombang ngopi taksi yang jelas penumpangi birong ayo orang sudah nyambut gawe gue jadi enggak usah nanya itu pokoknya dinikmati aja perjalanannya itu bukan 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 panennya yang kamu nikmati perjalanannya bentuknya bagaimana tangki noyo ngopo tangki nogini roh saya sekandat bisa ikut nolsi walang nek kowe mengandalkan pengetahuan yang ditekan semu nom gue tidak bisa menikmati tidak tahu orang ngertiki pentingnya kita tidak ngerti itu penting jadi bukan hanya ngerti penting itu nggak ngerti itu ya penting misalnya kamu tidak ngerti persis isinya isi 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 hatinya istrimu itu juga penting aku ngerti persis mesti begatan kaya seminggu begatan enak kue kurungu tenan hati nekai ngomong apa aku ini sering janjani naik orang tak kuat kuat ke hatiku pengen matanya oke aku ngerti hati nekai ngomong ini ngerti sekolah meripati aku ketoroh disana dan saya menahan diri jangan sampai saya tahu jadi sok sok kupeng nggak buntu meripat tak tutupi karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat gitu loh deh itu biasa kue 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 menempuh karyar segera anggur wis jelas sok sok aku udah di menteri ngonolak yorat ayo yang menempuh terus itu ya cerah ya jadi jangan tanya wujudnya nanti gimana kalau sudah ketemu gelapang kita yang kepriye pas tau lakonono baik gitu loh iya ngonoh ya deh ya hehehe lah ya yang nikmat lagi lera ngerti kue 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 langsung dibuka ini lera lucu mergut ditutup kue nyur ngini ngonoh asing penak gile ngudut kue 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 malak blek 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 lera sakin emang punggwede orang kue pakaian kabel serah menarik seminggu sebahasa justru mergut saya berikut saya berikut kue 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 semarake penuh gairah mergut ditutupi kue gitu loh iya bib ya oke terus mungkin tidak satu persatu tapi seingat saya jadi misalnya gini eh barusan saya tulis beberapa hal sorry sorry lagi bisa nih aku nyarut 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 nyari gitu ngomong hati saya nih sebenarnya tiga gelombang itu simplifikasi saya sebenarnya juga tidak tiga gelombang itu bisa tujuh gelombang bisa sembilan gelombang bisa gelombang tidak terbatas itu juga ojo nyur dati ngurumus tiga gelombang itu untuk memudahkan pada semester satu ini X A Z ngunodok neng canjannya nanti ada variable X aksen X akar berapa A aksen A plus A min itu juga ada variable-variable jadi kalau saya sebut tiga gelombang itu ojo didatik kepadatan ya itu cuma pintu untuk masuk nanti ketika anda memasukinya anda akan menemukan itulah sebabnya Allah itu kalau berfirman itu ada tiga macam bapak sambian perhatikan Quran sambian beratikan satu perintah nomor dua ngandani nomor tiga rembuk jadi Allah itu ada firman yang sifatnya rembuk rembuk itu ratikan dani tenangan misalnya asyabul kahfi ini piro ini kalau bisa lah nganti akhir al-kahfi ratikan dani ada yang ngarani telur, ada yang ngarani limon, ada yang ngarani bitu kan itu dan itu tidak akan pernah dibuka dan saya juga dibuka ceritanya piro ini rasanya kuih jadi anda ini belum mengerti nikmatnya misteri tolong dinikmati yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan ketidaktahuan juga tolong dimaknai itu juga indah luar biasa dan rumus pemaknaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur bangsa ini orang pintar bersyukur ya apa? jadi mulanya orang indah semakin tinggi kecerdasanmu untuk bersyukur semakin indah hidup ini ini kira-kira nanti paling orang penak dimaknai dengan rasa syukur jadi indah tenang kuih kalau kamu nanti punya anak selesai hidupmu yang bagus karena seluruh penderitaan yang kamu alami kuih langsung kamu bilang sama Allah ya Allah sepuluh kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami saya ikhlas cuma saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemasrakatan anak-anakku besok-besok jadi apa apa itu menderita tadi ini? saya kuih menderita saya anakmu bahagia ini ada rumus dialektika jadi ini apa apa? mulanya seorang ibu akan mengatakan anakku itu joloro saya perlu meripatku meripatku penanggaran anak kuraloro kan begitu jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya segari ngeledih tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi gitu loh engkau nak wis ono materi tenan ya orang bisa memaknai akhirnya ya orang bahagia kuis untuk duit bingung di transfer dengan uang wedok sekat karena dia gak mampu memaknai oh my god duit banget misalnya dia juga gak bisa memaknai itu ya karena omah gede karena omah cilik itu bedanya apa? nak kelambi murang puluh karena kelambi uming teluh itu bedanya apa-apa ya gue nak kelambi murang puluh sekali pakai lima rangkap pun opi nah itu kan soal itu makna itu akhirnya ya menganggap siji si bingung kembali ini yang menganggap siji apa ya orang dua panganan pirawai bisa beras bisa tukuk beras sakton sedina wong suge ini ya apa saya harap baduk sega sakton nah kalau orang terjebak pada materi dia akan kehilangan kenematan hidup dan itu yang terjadi di Indonesia orang berebut cari duit berebut berebut korupsi itu pun gagal tujuannya materi tapi tetep gagal tau Indonesia tetep dibilang tertinggal negara berkembang negara dunia ketiga gagal tau padahal tujuannya materi nah aku bilang sama kamu negara-negara lain itu tujuannya bukan materi maka mereka malah menang soal materi sebab enerjimu tak tinggung oleh duit akhirnya apa jenisnya untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan enerji misalnya aku sering kayak contoh tukang becak ini nggung gue duit kan sedina orang nanti seberapa jam kurang puluh menit dia becak sedina yang dia ngetek ke enerji untuk gue duit lah memang pas nyang-nyangan gitu pak tengah terus minta mbak ngerti gong wah serongnya 500 ah ngipun lorop itu seket lah nah pas itu tak dia cari duit begitu mulai nginjot isi batin duit lah begitu nginjot kan wis mesti untuk duit maksud aku isi mikir duit begitu nginjot itulah giliran untuk memaknai becak Alhamdulillah aku bisa becak mbak seampu-ampu wali kota yang wani becak kalau aku tonton diriji tetap aku yang loyampu mergul aku wani becak kebanyakan orang orang wani becak yuk tau pak? yuk tau? yuk tau? lu gila yang makna tau? kabel orang cak mau jadi presiden oh aku orang dati presiden wani kok aku menemukan jadi presiden orang dati wani orang dati apa-apa orang dati apa-apa jadi bukan tantangan untuk menjadi apa-apa bagi saya yang tantangan adalah orang dati apa-apa orang dati apa-apa wani kok ke zaman bian aku harus habib anisi nang tayu nang wanekangmu nang wanekangmu nang amat nih kudus yang ini aku orang berubah secara karier ke duniaan orang dati berkembang gitu loh orang tahu berkembang duit biar orang tahu mau aku ngelakuin apa-apa dengan tujuan duit aku ngelakuin dia berkembang yuk kerja wani kerja apa mereka bikin ada sewan mobil yang kelaten ini orang dina orang bengi ya cak aku bisa untuk piro saya nyetir untuk piro saya nyambut gawe tanah mati perkara untuk duit piro lah kusti Allah yang tanggung jawab saya ngelang-ngel gawe aku masih ada tanggung jawab ya toh emang Allah gak tanggung jawab kok gue nyurung dia wangi nyolong-nyolong aku lak ngeresulah sehingga iku biswe loh kubintina karena kusti Allah tujuan kusti Allah itu aku enggak bayangin aku aku ngelang-ngelang misau aku yang ngelang-ngelang aku tanggung jawab gitu loh aku melindungi aku yang ngelang-ngelang aku ngelang-ngelang sehingga ngelang-ngelang sehingga kelihatan tapi aku yang tidak ngelang-ngelang dan aku yang berjaya amat diupang Maka sekarang teman-teman sekalian Kalau kita kembali ke perjalanan Ini anda di gelombang kedua Maka anda berada disini karena anda manusia Gelombang kedua Sekarang kan pertarungan anda Kowe dimagnit oleh yang pertama Atau dimagnit oleh yang ketiga Kowe jiwi cenderung pengen nopo Kamu ingin diserap Allah atau diserap oleh batu bata Kan begitu ceritanya Ya pasti anda memilih diserap oleh Allah Dan tolong bertahan jangan tanya Bentuknya diserap oleh Allah Mister ini malah ini kuno kuwi Mulanya Nabi Hidirki kudungan Pakai kerudung Meng sedih banget Karena dia lambang dari keindahan hidup Bukan dibuka breh Mulanya malah Mulanya wong 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 lanangnya udah di Auro di nih semini tuh Tutup aurodnya Kalau mau eduk lah rodo Misalnya wong lanangnya udah perlu di Larang-larang buka aurot Rumah kamu menarik lagi Ampok gue buka aku yang apa Malah Melayu tuh Dua nahan juji banget tuh Jadi udah perlu aturan tuh Nek wong weduk lagi rodo Ono saat-saat yang menarik Sehingga dikongkong nutupi Wong lanangnya udah penuh hukum Awas tutupi Maka yo rasa Aku bukaan modaro Melayu kabe malahan Ngomong kaya ngunukui bentuknya Gitu Oke jadi Diserap oleh satu atau diserap oleh ketiga Dan anda punya kecenderungan untuk Menyerapkan diri ke gelombang satu Atau menyerapkan diri ke gelombang tiga Kalau anda percaya sama kami Kami kita semua ya Yang disini ini sementara Yang disini abadi Yang disini sempit disini luas Disini dangkal disini mendalam Disini rendah disini tinggi Kon melendi Gelombang satu ciri-cirinya Dangkal Rendah Sementara Tidak punya martabat Itu ciri-cirinya gelombang satu Kadunyan Sepertinya bangsa kera Gelombang ketiga ciri-cirinya Keluasan Alwasi Ciri-cirinya ketentraman Ciri-cirinya kedalaman Intimitas Kedekatan Kedekatan Nyawiji Pasti kamu akan meninggalkan Dan pasti kamu adikkan Ditinggalkan Jadi untuk apa itu kamu nomor satukan Dunia penting Tapi dia bukan skala prioritas nomor satu Karena sehebat-hebat dunia Seberapapun pencapaian duniamu Akhirnya dia masih tergantung pada gelombang ketiga Yaitu pemaknaan atas harta itu Banyak sekarang orang tidak mampu memaknai Duit meripat Rasa memaknai Meripat Duit kuping Rasa memaknai kuping Gitu Makanya pertanyaan Allah adalah Walal akhir Walal akhir Itu khairul Laki menal ula Laki menal ula Terus ini Nyunt seu pak Dibanding ini pak Wang tua-tua kele Nenai saat ini Lep Pokoknya ku ini Nyambut gaya Sing tenanan Ya Naiso Bicara ini Beniso tambah maju Uribmu Ya Mundak pangkatmu Jabatanmu Semunda Ini ngejolali ibadah Loh ya Gitu kan Jadi kalau Kalimat ini tadi Meletakkan Tujuan dunia Nomor satu Atau nomor dua Tempohlah karriermu Yang penting ngejolali Sholat Jadi sholatnya sekundar apa primer Ayah ku takut Primer Primer itu artinya utama Lunya utama kalimatnya orang unu Nek sholat ibadah itu primer Lih sing penting Kau ngejolali Nyambut gawe Munu kalimatnya Itu berarti Allah primer Dunya sekunder Sing di sing bener Mas Yang primer ini Keduniaan apa Allah Nasihatnya tadi kan terbalik Pokoknya karriermu Lih sing maju Salhamdulillah Anakku saya Gajias ini Ini 6 yuta Ini gak bisa Tukum mobil lokal Masya Allah Kau ngejolali Ini korupsi Dan ibu-ibu bangga Ya Allah Anakku saya Syao neng dinti lo Tentu penyanyi Dangdut Kau ngejolali Kau ngejolali Kau ngejolali Kau ngejolali Kau ngejolali Nah miturut Allah Kan jelas ayatnya Itu perdoman Itu metodologi Untuk menemukan Allah Di dalam perjalananmu Perjalananmu Mencari Ujung Dari pengembaraan Yaitu al-akhir Yang disitu ada Allah Kamu jangan sampai lupa Mencari nafkah Jangan sampai lupa Urusan dunia Jadi dunia Yang kita lakukan Bahkan nasihat orang-orang tua Kita kan terbalik Ojalali Ibadah Jadi ibadahnya Yang sambilan Akhirnya Ibadah Dipersembahkan Ibadah kepada Allah Dipersembahkan Untuk kepentingan dunia Ya tak Bicaranya Benda gangan Luelaris Ungroh Aku masih balik Aku kelar kaji Haji Berarti aku Lari Melimpa Rejek gini Bahkan Gosti Allah Mencari Aku cewa Aku jembrat silit Kepet Umroh Kepet Maksudnya Aku syarab Ku nangan KPK Umroh Aku masih mulai Terancam Dati terdakwah Umroh Minimum Mengangkat di piroh Goleh berlindungan Dan ini akan terjadi terus Sampai 3 tahunnya akan datang Itu yang saya lihat Jadi Saya ingin mengatakan sama Anda Saya sudah 60 tahun lebih Dan saya sangat menikmati itu tadi Bab dagi Vima Ataka Rodara Lahir Jadi aku orang kepencerut Dunia Gelas Saya ingin mengatakan Saya ingin mengatakan Saya ingin mengatakan Saya ingin mengatakan Dunia Dia mentalak 3 Aku mentalak si jiwa Atanya Dunia Kurri Kurri Laku tolak Dukat Wahai dunia Kamu tidak usah merayu Kalau kamu merayu Carilah yang selain aku Kamu tidak usah merayu aku Karena aku Wahai dunia Sudah mentalak Kamu mentalak 3 Kata Saya ingin mengatakan Dunia Kita tak rapi Yang mana aku Menurut aku Orang tak talak Dua Kalau kebisah Kalau aku mulai macam-macam Dua tak talak Dua Duit yang mulai menjajah aku Tak buang Dan begitu Apa wajah Yang semua siwanya ke dunia Tak tinggal Mulai menjajah aku Apa wajah Media masa 15 tahun Saya tinggal Televisi saya tinggal Tidak mungkin saya siaran televisi Kalau ada di ADTV Jogja Itu bukan kita siaran di televisi ADTV ngambil acara seperti ini Di muat Tapi bukan kita syuting untuk televisi Karena televisi kalau ngajak kita syuting Mereka yang ngatur, saya gak bisa diatur Aku rasa diatur sopo-sopo Aku rata-rata Karu kanjeng Nabi rata-rata Udah rata-rata Karu kanjeng Nabi Taat nang gosti Allah He Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi rata-rata Kanjeng Nabi rata-rata Apa yang aku takat Suka gosti Allah Tapi hak untuk ditaati itu Allah subhanahu wa ta'ala Aku itu wani Apa yang aku Apa yang aku ingin Aku itu Aku itu dikendeli Aku itu ingin Wah Nabi rata-rata Jari apa Rata-rata-rata Rata-rata-rata Kutongkati Soh nyigar Segorok Lah mau Pas diperintah Coba surin ini Mereka Rumusnya jelas La haula Wa la kuwata Illa bila Jadi semua pendapat saya ini Insya Allah Dibenarkan oleh semua Rasul dan Nabi Dan mereka tidak mau Menyaingi Allah Sakti Selain Allah Sakti Tidak ada Hanya Allah Yang Sakti La haula Wa la kuwata Illa bila Cetau Lah kok Nabi di arahnya Sakti Jari kowe Dewi percaya Nek kowe Sakti Aku kowe Raiso Ngerani aku Sakti Tak tolak Kadang-kadang Rodho ajaib Tak dudui Ke rahasia Orang kowe Rasul Sakti Kowe Meng Gusti Alangga We Dilalah Kowe Nek kowe Disetel Kowe Bisa Ya Orang Kedahatin Oke Sakti Sakti Oke Neng kowe Duduk Aku Sakti Sakti Gusti Allah Nah Kowe Gilem Dola Ingun Kowe Nek Mat Banget Urib Kowe Posong Posong Aku Sering Ngomong Aku Tak Teras Serang Kowe Jawab Jujur Jujur Kowe Neng Dindihkan Nurewani Ngomong Jadi Dipati Sudah Revolusioner Ke Gelombang Ketiga Loh Cap Ye Kok Allah Menyuruh Kok Kita Nggak Suka Nggak Dia Mula Nek Seng Ungkap Seng Jangkep Harus Punya Multiple Intelligent Jangan Hanya Punya Mono Intelligent Akal Muku Durang Kep Nek Wong Jawab Ojo Meng Ngerti Irong Kowe Raiso Meng Ngerti Irong Meripate Badu E Kamele Apa Irong Tanpa Lialian Gwimau Hanya Irong Melaku Dewi Jan Apa Irong Selain Duhur Kene Apa Neng Kene Keno Irong Ngambus Ngambus Neng Beskota Kene Neng 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 Itu Sebut Multiple Intelligent Nah Kenapa Kok Tidak Suka Wong Mulya Kui Seng Gelem Ngelakoni Barang Seng Daira Seneng Neng Ap Bimulya Seneng Neng Kue Seneng Poso Nyer Kue Gelem Poso Pas Ramadan Istimewanya Apa Yang Kue Seneng Neng Neng Mergo Kue Asli Nera Seneng Menung So Isih Jasad Kue Mesti Seneng Badok Seneng Mubi Seneng Rokok Kejok Seng Orang Bap Ngerokok Ya Jadi Aslin Orang Seneng Neng Kue Duwur Ganjaran Mergo Kue Gelem Ngelakoni Barang Seng Jane Kue Orang Seneng Tapi Kui Ape Itu Namanya Pendekar Apa Tentara Seneng Perang Wih Hobi Aku Nera Membak Tentara Penak Rasani Anak Tentara Koyang Nung Koyi Kan Begitu Tanda Kedewasaan Tanda Kependekaran Adalah Kalau Seseorang Sudah Relah Melakukan Sesuatu Yang Dia Tidak Sukai Atau Relah Tidak Melakukan Sesuatu Yang Dia Sukai Posoh Mengadung Kedua-duanya Jangan Jangan Koyang Raseneng Neng Kue Lila Orang Mangan Jangan Koyang Seneng Mangan Neng Kue Lila Orang Mangan Jangan Koyang Raseneng Orang Mangan Neng Kue Gelem Orang Mangan Jadi Kita Dapat Pahalan Dua 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 Karu Karuan Jadi Omong Koyang Aku Jangan Raseneng Posoh Ini Orang Koyang Ikhlas Hap Ngunung Gue Nek Skiya Ini Arab Nesu Neng Aku Gelem Ikhlas Aku Jangan Raseneng Neng Neng Hap Neng Neng Orang Nesu Ini Perlu Gudonsi Aku Raseneng Posoh Raseneng Posoh Liwat Teng Arab Ketua Majelis Sulaman Orang Seneng Posoh Asli Ini Moh Aku Neng Yang Neskiya Ini Ini Neng Aku Ikhlas Posoh Mergo Ap Raseneng Nesu Koyang Ngerti Yang Diucapkan Umar Bin Khotob Ketika Mencium Hajar Aswat Kalimatnya Persis Kalau Tidak Karena Rasulullah Mencium Aku Tidak Akan Mau Mencium Tapi Karena Engkau Dicium Oleh Orang Yang Aku Cintai Maka Aku Juga Mencium Karena Aku Mencintai Yang Dicintai Oleh Orang Aku Cintai Tidak 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 Kanjeng Nabi Pakaian Di Atas Mata Kaki Tidak 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 kita tahu mangan soto tak tahu bahwa yang nabi mangan soto orang tahu awas gue mangan soto bittah gue mangan soto layo bittah kok ya orang paham paham bittah ikwi meng berlaku di dalam rukun islam di luar rukun islam tidak ada bittah rukun islam dia juga diganti aja ditambah aja dikurangi rasa mbak gusi sak sehat-sehatnya awakmu sembahyang subuh ya cukup rong rekaat yur ojong yur aku enerjiku berlebih aku nek nek orang 16 rekaat luas aku ada mana mau awan-awan mau ada bocah kita teka-teka wis maghrib ini mas kedapku lo numpang shalat asar menuguhi wis maghrib lu orang untuk kuih kita beraksi gitu lu orang untuk yus maghrib aku mau seharus di jamak karo tapi kiai pekalongan jawabnya saja walah bocahnya oleh apik wis maghrib ya isi gelom lo shalat asar oke apa tadi apa tadi reaksinya apa tadi apa kalau aku salah kan urusannya gue setiap Allah kan lumayan bocah kuwis maghrib lu isi gelom shalat layo kewis jam sulas awan lu yuk isi gelom shalat subuh itu kan soal cara berpikir ya mas ya tak jadi orang bikin ombo nera karo karoan ya jadi ini aja gampang kerengan aja gampang mesu aja gampang memusrik-musrikkan orang tidak ada kekuasaan dan pengetahuan untuk mengatakan seseorang itu musri bagaimana caranya tahu pengusrik letaknya dalam pikirannya orang niatnya apa yang dituhankan siapa karena ada di pikirannya dia dan di hati dia bagaimana caranya kamu tahu apa membergung ngobong menyan terus itu sirik bagaimana bisa menyimpulkan bakar menyan tuh sirik kan tergantung niatnya apa banyak niatnya nih aku bakarin bakar ngasmu tak bakar menyan lagi ya api ragui lho yang menjadikan seseorang musrik atau tidak itu kan kalau dia menuhankan yang selain Allah naik ngobong menyan belum merupakan bukti bahwa dia menuhankan selain Allah yang bisa membuktikan adalah niat di dalam pikiran dan hatinya lah untuk mengetahui niat cara nebiya gue mulanya rasa itu diluar kekuasaanmu nyirik nyirik ke wong ngafir ngafir ke wong ini kamu tidak punya ilmu enggak punya pengetahuan enggak mungkin kamu bisa tahu itu wong ngafir pora lagi raiso abu tolebi melibu islam poraira ngerti belum pernah secara resmi menyatakan syahadat tapi nek nek juru hati newis wengi-wengi bieh yur kargo si Allah lip menengah lebih kita kandak kinek urusadat yuk penebben-beng kedosina usok-sok jadi ada fenomena abu tolep namanya Rasulullah yang dibiarkan misterius muslim atau tidak dan misterius itu diperlukan kan supaya orang berpikir terus supaya punya kerendahan hati kan ngunuh jadi oco gampang-gampang nyimpul ke wong kafir pora kafirnya bila mau ngerti gitu loh raso gue ngerti nek ngobong menyan lah ngobong-ngobong menyan ke orang itu lo apalagi di dalam tradisi peradaban Jawa menyan itu kan berfungsi password password itu kode untuk membuka pintu tertentu langsung kue melebu opo wps opo kue kudu ngerti password kue tuku password berkueso mengakses kedalam namanya itu juga adalah password untuk memasuki sebuah gelombang tertentu ayo piye ayo rapa potong artinya kemungkinannya sangat banyak bahkan mungkin orang yang kelihatannya alim sekali itu musrek ya bisa bisa saja dia menuhankan dirinya sendiri dia menuhankan sholat bisa tak dia menuhankan masjid ada lo masjid dituhankan ya tak masjid di gembo ya tak bw miki dipateni lah ya anak orang kok sebuah gobal ya jadi semua itu dinamis dan satu-satunya jalan untuk memperlakukan semua itu adalah berunding secara rasional dan saling rendah hati satu sama lain itu dan sekali lagi bid'ah itu hanya diibadah mato nek nek sembah nek posone ditunda untuk supaya tidak bareng karo tahu najaran baru sekolahan iki benora bareng kip anu ne posone sawal waing ko kuryoyone opo baktos awal ini besar orang itu aku bit'ah wujurni nge dan sampai tingkat haram sholat sholat minang ini 14 abad minit orang kreatif sholat ya Allah ku akbar sami Allah ku liman hamidah aku bit'ah jenengi aku langsung izra'il tekuah duduk di belakang kan aku tak peduk itu bit'ah namanya kalau di luar itu tidak ada bit'ah kanjeng nabi orang tau bal balan kue orang apa apa bal balan saya ngorain itu nyaduk bal nang daseh tonggomu nang dut ora bit'ah jari sopon nang dut bit'ah apa mene selawatan selawatan nye elek elek o kan ekspresi cinta kepada rasulullah yang salah adalah kalau selawatan dianggap ibadah mato dianggap rukun islam bukan selawatan bukan rukun islam kwe salah neng nganggep selawatan rukun islam tahlilan itu rukun islam kwe salah neng nek tahlilan dalam raka cinta kepada para awliya kepada nabi kepada rasul api sengorain tuh tahlilan tengah-tengah sholat sami Allahulimanan hamidah afdoludzikrifawa la ilaha ilaha kwe salah kwe bit'ah dangdut rapopo dangdut korain tuh dangdut yura bit'ah seng bit'ah seng-seng salah kwe neng kwe dangdutan pas jemuan neng ngarepe mejem pacul wong dah semu tau ya tau itu jadi mbok ngerti proporsinya ya dwe ilmu neng ngerti pemetaan neng ngerti logika neng ngerti dimana wilayah perdanya aturan bit'ah itu dimana wilayahnya tidak di semua hal ada bit'ah sepak bola enggak apa-apa parpol enggak apa-apa kabupaten pati enggak apa-apa belajar silat enggak apa rasulullah enggak belajar silat kamu boleh belajar silat rasulullah olahraganya cuma memanah sama gulat karena gulat ampuh teman ya gue tau tanding tenang totoa ngonong ngeek bentino ngeek agar kanjeng nabi nangkabah ngonong dodolopopo ngekanjeng nabi misii soal tauhid terus bucah gue mesti liat tauhid nih eh tauhid tauhid ternyek bentino kanjeng nabi sesejeng jeneng yang menunggu soto akhirnya kanjeng nabi nginewe gue gelut karu aku ni aku kalah aku leren dakwah ni aku kalah aku lungas kok ini okeh begitu okeh langsung ditunggul karu nabi terus di takedown jadi kayaknya ini saat sikilnya di wut kayaknya belak di kunci terus armbar armbar ini tangannya di dicuklek kayaknya ini di anu sikilnya kayaknya nabi wes ngondolok dewi aku wah wah ayo ayo gue yon gue yon rintok gue yon ya kanjeng nabi naik ayo gue jeneng gue yon kok gue yon ya orang mungkin aku ngondolok dewi ini ya mungkin om soal gelombang kok iya tak iya tak hidup itu sangat dinamis oke itu itu contoh-contoh jadi tolong soal itu jangan bertengkar ah bit'ah soal segala macam itu ojong jor gue ngormat wah kayak wiritan nyampuh loh kayak lewiritan itu input ibadah itu input belum output outputnya tadi itu pak amal soalnya nek perlu gue ojong ngerti nek koi sereng-seneng wiritan mergau wiritan ku kan tinggung melembutkan hatimu meningkatkan rasa sosialmu mendekatkan dirimu kepada Allah sehingga begitu kamu keluar rumah keluar masjid kamu menjadi sangat santun kepada banyak orang nah yang perlu diketahui orang santun gak kepada orang akhlakul karimahnya bukan wiritannya jadi tanda orang islam yang baik bukan jumlah wiritannya ada orang orang yang gue wiritan yang tetap ampe yana tau bukan tau bayang gue barang gue tau itu loh lo gak apa naik gue ahli wiritan gue pintar moco quran yang harus sumbong karu wong anggar pengajian merasa lebih alim lebih pintar dari umat nyala terus langsung eh kayak gini ya kayak gini ya wah bayamu lele sopomu ini kan gitu nah di pengajian kita ini enggak enggak ada gitu kita ini bareng-bareng ngaji what does it mean what does ngaji mean ngaji mean bangun aji aji neuritmu aji itu dalam bahasa Arab sesama manusia horizontal disebut martabat yang vertikal disebut darajat derajat hidup apa? ngasah jiwa ngasah jiwa ngaji ini juga singkatan jadi seneng ini singkatan ini ada gelas tukul tidak bisa dilas orang anak anak kabah tukul tidak bisa dilas ya tangannya ya gelas tidak bisa dilas anak tukul wong jawa ini seneng ini ya orang-orang itu itu bentuk pencarian juga apa? tok tak pikir apa jebul tua ompong pera ini apa? ini seneng dengan niat baik semua menjadi oke tidak ada masalah cuman ngaji itu dari kata aji pak dan jangan dicari kepanjangannya tersingkatan memang kata aji kalau pengkajian di kampus itu simposium menganalisis masalah itu pengkajian kalau yang kita lakukan ini non-akademis ini lebih luas dari dunia akademis yaitu membangun aji orang yang saya ingin orang nyolongan orang bagus orang mintri orang 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 yang bagian jadi dati kita dikonek mutafsikon sendiri aja nah sekarang banyak imam-imam yang di depan yang di atas panggung malah randu aja kono menasing saking dure leh dati imam susah pengen dati wali saat ini caranya pengen dati wali ke macem-macem anggur kelakuan di aneh-aneh ke ono sing-sing aja sandali selain anggur wali-wali sandali mesti ngiwokaruh ini ya ono wii omorono kia iseng begitu munggah panggung ini aku wali-wali ngoro masuk saiki 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 wali oke banget dan yang melantik wali kan layar di full wali-wali sekarang wali dilantik oleh travel bureau ada wali ke-10 gusdur sekarang ada wali uji ndak-ndak ini wali dalam arti itu wali murid wali kelas kan tidak ada kepentingan kapitalisme itu cuman kabudayan dan ilmu biasa tapi kalau wali ini kan kapitalisme ini dunia materi supaya bisa menarik orang untuk ziaroh biasanya ziaroh wali songo saiki ojo ming wali songo kuduono lahan-lahan lainnya misalnya ziaroh wali 10 ke tebu ireng ke tempat gustur akhirnya gustur dadi wali padahal ada makamnya kiai haji bapaknya wakit hasim ada makamnya hasim asari kira tau dilirik akhirnya kan terjadi bukan kecemburuan terjadi agak kurang harmonis di alam barza tapi gustur di travel terus mba yora akhirnya suatu hari ditemenin Sunan Kalijogo Sunan Ampel Imam Bushiri bareng durakman kontennya durakman terus gustur diaturimoro jawab konten dawomba gini leh gini leh wali kan saya kia gak kondok kondok aku yang kondok wali kalau memang kita menyimpulkan beliau wali mari kita hormati bener-bener sebagaimana layaknya menghormati para pemegang walaya walaya itu sertifikat kewalian nek risalah sertifikat kerasulan nek nubuah sertifikat kenabian nek khilafah sertifikat ke Jutahrir janewek ini kapi ane wisdibasibu tarir ya wispen rapopo beskini malah meradati khalifah malaradu soto ya malah benak nah mari kita hormati bener ini kan enggak gustur diwalikan untuk kepentingan travel bisa mempengaruhi banyak orang untuk menyerap duitnya jadi sekarang ada wali sepuluh kemudian ada wali 9 Jawa Timur Hai kan balikan Songokan Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Barat satu gunung jati Jawa Tengah hanya Sunan Kudus, Sunan Kali Jogo, Sunan Muria, ya berarti di Jawa Timur tinggal lima eh tinggal tinggal lima nah ben jangkep wali Songok Jawa Timur golek ke papat meneh golek gali ada yaibungkul ada Sunan Sopo, Sunan Sopo dan cara mencari wali yang baru itu tergantung sehingga gampang rutebise nanti jadi sehingga gampang diliwati besk, diliwati wali, tapi iya kok ingin ini itu yang namanya gelombang kedua diserap oleh gelombang pertama gelombang kedua yang seharusnya mengabdi kepada gelombang ketiga dia malah diserap oleh gelombang pertama bahkan dunia gelombang kedua dan ketiga dijadikan komoditas pada gelombang materialisme yang pertama tadi itu